Beralih ke info lainnya pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 640 unit rumah rusak akibat angin puting beliung yang melanda Desa Jelegong, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bencana tersebut terjadi pada Jumat sore 11 Januari 2019 sekitar pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwornugroho dalam keterangan tertulis Sabtu 12 Januari 2019 mengatakan angin puting beliung ini juga menyebabkan korban luka berat sebanyak 1 orang dan luka ringan 15 orang. Selain itu 82 keluarga untuk sementara mengungsi akibat bencana itu. Sutopo menuturkan penanganan dampak bencana angin puting beliung ini masih terus dilakukan pemerintah daerah serta pihak terkait. Selain itu menurutnya Bupati Bandung juga menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari terhitung dari 12 hingga 18 Januari 2019. Status tanggap darurat ditetapkan agar ada kemudahan akses karena dampaknya cukup besar. Bencana angin puting beliung ini juga terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa seperti Wonogiri, Karanganyar, Cepu, Boyolali serta Yogyakarta.